Hai video saya kali ini membuat alat perbah sapi disini saya sudah membuatnya dan saya ingin men-share kepada teman-teman atau rekan-rekan semua bahwa ini adalah dimensi yang saya buat dan juga untuk sapi yang ukuran medium antara 400 kilo sampai 700 kilo oke Hai yang pertama saya sudah membuat sebuah bidang lantai ya ataupun paving Hai di sini saya menggunakan ukuran hanya terserah Hai kalau saya ukur menggunakan mesur sekitar 5 meter Hai dengan lebar 2,5 meter Oke kemudian saya membuat pagar utama Hai atau frame utama menggunakan hollow MS ukuran 60 kali 60 dengan minimal ketebalan 2 mm oke karena sapinya juga diperkirakan cukup kuat oleh sebab itu saya tidak berani menggunakan hollow Hai 50 saya menggunakan hollow 60 oke kemudian saya teruskan Hai kedalaman kebawah Hai kedalaman 50 cm atau 500 mili Hai sehingga diharapkan ini nanti bagian yang disemen dan juga ditanam ke tanah agar kuat sebenarnya ini adalah satu pipa tapi saya buat dua pipa untuk membedakan mana pipa yang di tanah dan mana pipa yang ke permukaan kemudian sisi sini juga saya buat demikian Hai membuat pipanya juga menggunakan rectangle kemudian disini skeknya saya hanya demikian ya Hai nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan detail IDW-nya nah kemudian setelah frame utama ini sudah jadi bagian dinding sebelah kiri Hai saya membuat frame yang bagian depan ya dan saya disini menggunakan konstruksi yang portable dimana diharapkan orang-orang itu meminta Hai part ini atau pipa-pipa ini bisa dibongkar Hai Oke disini saya menggunakan hole dengan rencana adalah mur baut Hai dan disini hole-nya adalah 25 atau 23 bisa menggunakan m20 Hai dratmetric m20 Hai dengan mur baut otomatis panjang bautnya adalah lebih dari 120 mili Hai atau 150 mili plus mur dan juga ring Hai sebenarnya lebih enak apabila dilakukan pengelasan tapi kembali lagi karena ini adalah permintaan yang portable maka harus bisa dibongkar pasang Hai frame depan sudah jati kemudian saya Hai buat frame belakang Hai frame belakang tidak terdapat penguat Hai secara horizontal seperti ini karena diharapkan sapi nya nanti masuk dari arah belakang karena arah samping ini nanti terdapat apa rebahnya ya Hai nah jadi disini hanya seperti ini dan ini juga banyak lubang untuk mur baut Hai kemudian Hai di sini saya tambahkan Hai di sini saya tambahkan penguat plat segitiga sebuah bracket Hai mungkin kurang besar ya tapi bisa di edit nanti ukurannya Hai kemudian di sisi sebelah kanan juga demikian Hai lalu Hai perbahnya Hai perbahnya saya desain seperti ini Hai oke Hai nah kemudian Hai saya buat Hai saya buat pelat untuk Hai menidurkan sapinya agar tidak masuk ke dalam lubang antara pipa ya minimal sapinya terdapat sebuah tumpuan yang kokoh Hai dan ini juga terdapat dua lubang ya saya sudah constraint sehingga nanti ketika kita gerakan adalah harapannya bisa 90 derajat Hai dua lubang di Hai pertama lubang disini adalah untuk engsel dengan diameter Hai saf harapannya adalah 30 ya mungkin nanti aktualnya adalah diameter 29 tapi lubangnya tetapi lubangnya tetap 30 kemudian lubang yang kedua sini adalah untuk pengunci ketika ini nanti sudah didirikan nanti dimasukkan sebuah saf atau baut hai oke Hai lalu yang bagian akhir-akhir saya buat lewat sebuah saf di sini saf yang nanti harapannya muda ya muda dilepas dan dipasang karena begitu eh sapi nanti dimasukkan lewat belakang kemudian ditutup ya kan kemudian dirubuhkan diikat menggunakan tali yang ditampar dirubuhkan dan ini nanti engselnya safnya dilepas Hai kemudian part berikutnya juga sama sebuah saf di sini Hai sebagai tumpuan engsel hai 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 dan disini ada sebuah roda oke Hai nah roda ini saya saya buat dengan diameter Hai terluar adalah 160 dengan ketinggian dari lantai sampai ke permukaannya adalah sekitar 200 mili atau 195 mili Hai kemudian roda yang lain saya tampilkan saya menggunakan roda sebanyak empat piece hai 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 ya letaknya disini disini dan juga di dua di bagian atas Hai ketika kita tegakkan harapannya setelah di kunci ya kemudian sapi diikat ke pipa-pipa yang ada di sini kemudian Hai di jatuhkan Hai di jatuhkan atau direpakan kemudian sapinya sendiri Hai berbentuk 3D Hai seperti ini dan juga simulasi orang ketinggian dan juga lebar sapi itu sendiri oke ya seperti yang yang saya jelaskan tadi harapannya sapinya adalah sapi medium ukuran 400-700 kilo bukan untuk sapi yang sangat besar tapi apabila yakin orang-orang mau mencobanya ya dipersilahkan Hai kaya Hai demikian Hai semua part penunjang ini sapi adalah part yang saya download dari kreket Hai begitu juga Hai begitu juga operator atau simulasi orangnya sesuai ketinggian dan juga lebar sama persis ya ini adalah ketinggian orang 170 cm Hai dan ini sapinya juga aktual lebar dan ukurannya Hai bentuknya juga sedikit aktual dan roda ini juga saya download dari kreket semua saya download dari kreket dan part-part sederhana ini saya buat sendiri Hai Oke selanjutnya saya akan tampilkan detail ukuran frame yang saya buat Hai nah yang paling pertama Hai frame yang utama tadi yang kuning ya yang ini Hai gambarnya adalah seperti ini ukurannya mungkin bisa rekan-rekan Hai screenshot atau pause videonya Hai dua setengah meter ketinggian satu setengah meter dan jaraknya demikian jarak lubangnya demikian dengan diameter 25 Hai nanti akan dimur baut mur M20 atau baut M20 kemudian Hai kemudian part yang ini bagian depan dengan dimensi sebagai berikut Hai satu meter kali Hai 900 atau 90 cm Hai dengan jarak rongga pengelasan pipa Hai saya buat sudut 45 derajat untuk pemotongan dan pengelasannya Hai lubangnya di sini 30 bagian samping dan bagian belakang sini adalah diameter 25 jaraknya demikian yang bagian hitam ini ya bagian depan sapi ini Hai karena harapannya untuk menghindari leher sapi apabila Hai sapi maju ke depan Hai kemudian Hai frame selanjutnya frame bagian belakang yang dimana sapi akan lewat Hai sama 1000 atau 1 meter dengan 90 cm atau 900 mili jaraknya demikian Hai ke Hai dengan lubang yang sama diameternya dan juga jaraknya Hai yang ini ya Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian frame berikutnya adalah frame ini Hai 2,3 8 8 meter 1,2 meter Hai dan jaraknya paling tinggi 1,5 Hai Oke mengapa saya disini mengasih rongga tidak menghubungkan pengelasan pipa sampai ke atas Hai karena dikhawatirkan apabila saya sambungkan di sini ya Hai sedangkan ini ketika sapi direbahkan ya Hai harapannya Hai pisau menyembelih pada lehernya tidak menatap frame Hai jadi sepi yang di rubuhkan atau direbahkan nanti kepalanya harapannya tertumpu di sini atau bantuan ada kayunya dan pisau sembelih hanya bergerak ke arah sini ya atau nanti kepalanya keluar sedikit dari pipa ujung sini Hai kemudian Hai kemudian pisau tidak menyentuh pipa oleh sebab itu saya beri rongga tidak ada pengelasan pipa di sini Hai kaya Hai demikian gambar atau sharing alat perbasap yang saya buat ini adalah alat yang betul-betul manual Hai dan saya memilih pipa kotak alasannya karena untuk mempermudah Hai kekuatan tali dalam pengikatan Hai apabila pipanya lingkaran atau bundar ya boleh saja tapi rawan Hai kurang kuat untuk mengikat kemudian Hai kemudian gambarnya juga saya download dari grab cat untuk sapi operator dan roda Hai kemudian sapinya dengan syarat ukuran medium Hai Oke demikian video perbasapi kali ini yang saya buat semoga bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita Terima kasih